Intro Halo teman Vita, sekarang kita akan menggambar menggunakan huruf G Pertama, gambarlah huruf G terlebih dahulu Kemudian, tarik garis menyerupai tangan Dan gambarlah biji kenari beserta tangkainya Tarik garis seperti ini dari ekor huruf G Gambarlah juga garis melengkung seperti ini Lanjutkan dengan menggambar kaki di bawah huruf G Nah, sekarang kita gambar juga untuk bagian telinganya Tarik garis melengkung dari telinga Dan buat garis lainnya dari bagian bawah Gambarlah juga untuk mata Nah, kalian sudah tahu kan ini hewan apa? Sebagai pelengkap background, gambarlah bentuk oval Untuk bagian batang pohonnya seperti ini Lanjutkan juga dengan rumput dan jamur di sekeliling batang pohon Kita juga bisa menambahkan semak-semak seperti ini Dan juga bunga-bunga Tambahkan juga pepohonan menyerupai hutan di bagian belakangnya Setelah itu, kita bisa memberikan tekstur pohon seperti ini Agar pohon kamu terlihat lebih indah Mudah kan menggambar hewan tupai dari huruf G? Sampai berjumpa lagi teman Vita Sampai jumpa lagi teman Vita